assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube abou tv pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mining virus koin eh di HP Android ya Kenapa saya bikin tutorial tentang virus koin lagi karena virus koin ini cenderung lebih stabil banget walaupun koin-koin receh ya ini harganya di kisaran satu enggak nyampe satu dolar sih tapi stabil harganya segitu naik turun segitu dulu pernah naik juga pernah saya share di channel YouTube abou tv yang kali ini caranya sangat mudah banget kita tinggal download aplikasi khusus mining virusnya karena sudah dirilis eh oleh komunitas virus langsung saja kita ketikkan di Google virus virus mining apk ini ya Nah kita Scroll kebawah cari virus miner 9000 ya ini udah kelihatan ya aduh Aduh lihat enggak sih ini tapi kaca atau nanti saya cantumkan juga linknya di deskripsi video kalian bisa download disitu langsung ke link intinya Oke dan disini versi terbaru adalah kosong titik kosong titik 14 kita klik aset kemudian virus miner 9000 versinya berapa itu ukurannya 8,8 megabit kita download sebenarnya saya sudah download juga ini ya sudah selesai kita tinggal klik aja dan install install terus koin ya ini tutorialnya bukan untuk mencari penghasilan ya hanya sekedar ilmu saja karena kalau yang namanya mining kripto itu yang dibutuhkan adalah mesinnya yang banyak semakin banyak semakin cepat juga hasilnya ini terdeteksi virus menyarankan untuk mencobotnya namun jadi apa ya coba oke buka nah sudah terbuka ya jadi ini aplikasinya kalau di HP HP tertentu mungkin tidak diperbolehkan untuk di install ya ya bagaimanapun caranya nanti bisa di akali sendiri di halaman awal kita disuruh untuk memasukkan walet adresnya walet adresnya walet adres itu di walet ya buk jangan jangan adres itu ee exchange agak kayak apa ya yang menyediakan exchange tapi walet dompet kalian ya kita enter saya sudah mengkopinya dan saya akan memasukkannya ntar ini kok nah ini loh agak ceto gitu dan next lalu disini ada beberapa pilihan mining pools jadi pools mana yang mau kita ikuti kalau di tutorial sebelumnya saya akan pakai look pool look pool yang AP Asia Pacific ini ada pilihan virus project juga sudah tersedia jadi saya rekomendasikan pilih yang virus project fungsinya apa biar kita mendukung kemajuan teknologi dari virusnya ini karena nanti komisinya buat itu ngembangin si virus itu sendiri saya pilih yang virus project kita next bentar saya apa kecilin volume nya biar enggak enggak nah disini bisa kita lihat CPU cores itu ada 8 di HP saya ini Realme Narzo 30A saya unboxing juga pernah saya upload ke channel YouTube BakboTV core berapa core yang mau dipakai kalau separuh ya separuh kalau full ya full tinggal full in aja gini saran saya ya jangan terlalu full tapi kalau niatnya mining ya di full in kemudian CPU temperatur ini adalah maksimal CPU yang diperbolehkan dalam artian kalau HP kita terlalu panas lebih batas ini maka mining akan stop sendiri ini maksimal udah standarnya segini kemudian baterai temperatur suhu baterainya dibatasi juga bisa kita terus cool cool down threshold ini saya belum tahu soal ini biarin standar aja ini tukang tutorial tapi kalau nggak tahu nggak paham ya abal abal ini kemudian kita klik I'm ready nah disini kan kita bisa menelusuri settingannya apa saja kita buka setting disini ada wallet address kemudian poolnya kemudian optional ini username parameter worker password worker name ini bisa di setting-setting ini realme rmx3171 kita ganti dulu realme waduh 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 gitu ya kemudian di bawahnya ada settingan lagi yang menarik adalah ini jadi pause mining on battery power jadi kalau HPnya nggak di charge itu mining akan berhenti kita bisa phone kan disini kalau pakai mau pakai baterai ini dimatikan kemudian keep screen on when mining jadi layarnya tetap menyala ketika mining ini sangat direkomendasikan kalau memang HP itu untuk full mining gitu ya ya gitu terus disable temperature control ini ada peringatannya kalau di disable berapapun suhunya dia tetap mining kemudian kita save dan langsung saja kita klik start nggak ribet dan aplikasi aplikasi ini sangat membantu ya realme realme google tv kita tunggu sampai dia mining saya pause dulu biar lebih cepat karena butuh beberapa waktu untuk dia menentukan maksimal hash rate yang didapatkan oke oke ini miningnya sudah mulai beraktivitas ini masih naik nah ini dapat 3,4 mega hash rate rata-rata segitu maksimalnya segitu dan kita kalau niatnya mau mining ya HPnya yang banyak setting ke satu wallet jajari-jajari semua semua di charge bareng-bareng itu mantap itu kemudian bagaimana cara kita memantau di poolnya kita akan pindah ke layar monitor oke cara kita melihat proses miningnya kita buka website pool pool.verus.io ya dibuka nanti akan ada notif seperti ini do not mine to exchange wallet it will go wrong artinya jangan menggunakan alamat wallet exchange atau itu ya trading gitu itu adalah salah harusnya pakai address wallet akhir oke dan disini kita ada keterangan dimana minimal payout nya adalah 0,01 VHSC dan payout nya setiap 120 detik berarti 2 menit setiap 2 menit sekali akan ada payout dengan 5% pool fee jadi V nya itu 5% setiap payout nya nah payout nya memang lumayan besar ya namun apa hasilnya itu intinya hasilnya itu lebih besar daripada pool yang lain begitu dan apa itu V nya tadi akan digunakan untuk virus foundation agar apa ya lebih maju gitu intinya ya mencapai virus vision gitu oke langsung saja kita menuju ke menu worker stats nah disini ada banyak address yang sudah melakukan mining coba kita lihat mining kita di alamat yang kita masukkan di HP tadi dan kita klik look up nah disini ya sudah tayang tadi namanya bakpo tv tapi disini terdeteksi seperti ini ya atau mungkin malah enggak kesimpan tadi ya intinya begitulah nah dan disini kita bisa dilihat layar layar kita ada 3 1186 kilo 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 has kilo has rate per second per second gaya perbesar ya nah itu dia overagenya seperti itu padenya 0,1 ini historinya ya bukan gak ucuk-ucuk dapat 0,1 tapi histori dari ini device-nya ini oke gitu caranya untuk melihat proses mining virus coin menggunakan aplikasi Android dan perlu dicatat ya aplikasi virus mining 9000 ini saya sarankan untuk dipasang di HP Android yang khusus mining atau yang tidak tidak ada aplikasi pembayaran lainnya karena kalau masih ada aplikasi pembayaran nanti ketika mau buka aplikasi pembayaran seperti gopay dan sebagainya itu disuruh menghapus aplikasi virus mining 9000 ini karena terdeteksi akan intinya mencuri data begitu ya jadi saya sarankan untuk benar-benar mining saja HPnya itu kalau untuk uji coba ya nanti dihapus lagi enggak apa-apa oke gitu aja terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk like subscribe dan kasih komentarnya jika ada yang ingin ditanyakan salam bakbo tv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih